Halo, bertemu lagi di Dibara. Sekarang kita akan membahas tentang berita-berita yang trending dalam sepekan terakhir ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Juli 2020. Nah, kita sudah cek di Google sama di Twitter berita-berita trending di sepanjang pekan ini. Dan kita sudah menemukan antara 7 hingga 8 berita yang trending, yang menjadi trending di pekan ini. Nah, yang pertama adalah kode redeem FF. Ini Baron sama Queen tau nggak maksudnya ini, kode redeem FF ini? Tau. Apa tuh? Watcher Game Refire. Oh, jadi dia trending waktu itu ya, karena masa berlakunya sudah mau habis gitu ya waktu itu ya. Karena ada bagi-bagi voucher juga ya. Oke, ini cukup mendapat banyak perhatian juga di sosial media. Nah, kemudian ada pada hari ini yang lalu trending tentang Google Classroom. Kalau Queen tau nggak? Tau. Soalnya betul? Tentang belajar online di rumah. Oh, iya, jadi waktu itu sempat trending karena banyak hampir semua sekolah. Jadi lalu mulai belajar online dan banyak yang menggunakan Google Classroom. Sehingga menjadi trending. Nah, berikutnya ini ada Hana-Hanifah. Anda tahu? Ada tahu? Kata tahu? Apa tuh? Nah, ditangkap di badan gara-gara akibat jual berikutnya. Ya, prosesi online. Ini ditangkap di sinetron dan dia jadi trending juga. Nah, berikutnya adalah Reza Rahadian juga menjadi trending pekan ini karena berita tertentu. Tahu nggak soal berita apa nih Reza Rahadian? Main film sama Prili. Jadi, trending-nya waktu itu gara-gara apa? Gara-gara Prili post foto sama Reza Rahadian di Instagram. Ya, jadi waktu itu Prili posting foto menikah karena dengan Reza Rahadian sehingga trending. Oke, berikutnya yang juga trending adalah Gibran Raka Buming Raka. Ini soal apa coba? Kalau adik. Jalan Wali Kota Solo. Si Gibran ini siapa ini? Anak Tanjoko Widodo. Oke, berikutnya ini adalah trending juga pekan ini, Palestina. Ada yang tahu soal apa nih? Tentang katanya Palestina nggak ada di Google Maps. Ya, jadi ada trending yang berita mengatakan Palestina tidak terdapat di Google Maps. Tapi ini kemudian dijawab oleh Google bahwa memang dari awal tidak dimasukkan Palestina di Google Maps. Jadi ini sudah ada penjelasannya. Nah, yang kedua terakhir adalah Catherine Wilson. Kakak tahu? Tahu. 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 Ini soal apa nih? Berita apa nih? Ditangkap karena kemarkova. Ya, ini kasus artis yang kembali terjadi kemarkova. Dan yang terakhir adalah Indonesia melewati Tiongkok. Soal apa nih, Pak? Tentang jumlah COVID-19 menontonin dari Tiongkok. Ya, jadi kemarin ada tambahan 1.400 kasus COVID-19 positif di Indonesia, sehingga jumlah kasus positif di Indonesia kemarin menjadi 84.000 sekian. Sementara di Tiongkok ada tambahan 22.000, sehingga di Tiongkok 83.000 sekian. Sehingga kemarin resmi Indonesia sudah di atas Tiongkok dalam hal jumlah pencerita positif COVID-19. Oke, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya untuk membahas tentang berita trending sepekan ini. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita akan timbali lagi untuk membahas lagi tentang berita apa saja yang menjadi trending. Sebelum mengakhiri bincang-bincang ini, kita rangkum lagi apa yang menjadi trending topik pekan ini antara tanggal 12 Juli hingga tanggal 19 Juli 2020. Yang pertama adalah Korea Referral FF, kemudian ada Hana Andifah, kemudian ada Google Classroom, kemudian Reza Rahadian, berikutnya Gibran Raka Buming Raka, berikutnya Palestina, kemudian Catherine Wilson, dan terakhir Indonesia melewati Tiongkok. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.